Ingat ya, urapan itu berasal dari gereja lokal, tapi dia tidak berakhir di gereja lokal. Dia pasti akan dibawa keluar. Urapan yang kita terima, seperti mendengar firman, itu harus dilanjutkan dengan melakukannya. Urapan kita setelah lahir baru, next in line, setelah itu urapan itu keluar dari ambang pintu baik suci, dari gereja lokal, namun urapan itu pasti akan keluar ke dunia kerja. Tidak ada orang yang diurapi di gereja lalu berhenti di sana. Orang yang diurapi di gereja, kalau dia seorang pengusaha, ketika dia diurapi oleh di bawah visi gereja lokal di ambang pintu itu, ketika dia keluar, air itu akan membual. Tuhan akan ajarin dia untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang brilian. Urapan tidak berakhir di gereja, urapan itu sampai ke bidang kehidupan. Air itu diiringinya aku keluar, kesitulah air pergi. Dari gereja lah dia berasal, dari ambang pintu baik suci. Tapi dia pergi ke dunia. Kalau anda mahasiswa, kalau anda diurapi lewat visi AOG yang ada, Army of God, anda keluar sana, atau anak-anak kita Eagle Kids dengan tagline-nya, we building, building churches in our youth kan, anak army of God-nya. We are church builders. Dia keluar di sana. Anak-anak itu akan diajari. Jangan kaget nilainya mulai naik. Dulunya nilainya itu kreatif, gak membosankan, cuman A doang. Dulu nilainya itu seperti kunci-kunci musik, A, B, C, D semua ada. Waduh, tapi setelah dia diurapi Tuhan di gereja, dia ngerti dan mulai menguasai mata pelajarannya. Seorang ibu rumah tangga ketika diurapi di dalam gereja, dia gak berakhir di gereja. Air itu akan membawa dia keluar. Dan akan mengajari dia bagaimana menata rumah tangganya yang biasanya berantakan. You see, the anointing doesn't tidak akan berakhir di dalam pintu gereja. Tapi dia akan membawa kita keluar. Dan waktu kita keluar berjalan dengan Tuhan, air itu akan membual. Air itu akan menjadi limpah ruang.